Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun teman-teman berada bagaimana kabarnya Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memproses pesanan di aplikasi Lazada Seller Center teman-teman Nah ternyata di aplikasi Lazada ini ada dua cara untuk memproses pesanan Kita coba buka dulu aplikasi Lazada Seller Center nya Oke Nah setelah terbuka seperti ini silahkan teman-teman yang pertama masuk di menu pesanan teman-teman Ini untuk proses pesanan yang pertama Oke yang saya bulat ini Nah setelah seperti ini silahkan teman-teman masuk di menu notifikasi yang paling atas ya teman-teman Oke nah disini masuk di notifikasi pesanan teman-teman Nah disini ada keterangan bahwasannya ada beberapa pesanan yang baru ya teman-teman Oke kita coba buka dulu untuk yang pertama ini proses pesanannya teman-teman Nah setelah seperti ini silahkan teman-teman buat paket terlebih dahulu ya teman-teman Oke setelah seperti ini siap dikirim dan setelah terbuka siap dikirim silahkan teman-teman silahkan Masukkan kode fakturnya teman-teman Sesuai dengan toko teman-teman ya untuk kode faktur Pasti berbeda-beda untuk kode faktur teman-teman Ini kode faktur saja Selanjutnya Dan selesai teman-teman Oke sukses setelah seperti ini silahkan sukses seperti ini teman-teman buka lagi Oke dan silahkan teman-teman cetak cetak label pengiriman ya teman-teman Nah ini untuk label yang pertama ya teman-teman Nah silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu ini untuk contoh ya di screenshot teman-teman Oke kita ambil dulu screenshotannya Teman-teman bisa langsung print jika teman-teman mempunyai printer pribadi ya teman-teman Nah ini untuk label yang pertama ya teman-teman seperti ini bentuknya Kita simpan dulu Oke kita buka dulu untuk label yang pengambilan label yang kedua ya teman-teman Proses pesanan yang kedua maksudnya Oke kita kembali dulu Nah setelah seperti ini silahkan teman-teman masuk di menu fitur ya teman-teman Khususnya di menu fitur yang saya bulatih ini Silahkan teman-teman masuk di pesanan Nah ini untuk proses pesanan yang kedua Oke maaf Oke nah setelah terbuka seperti ini Ini disini ada keterangan untuk dikemas silahkan teman-teman buat paket disini ya teman-teman Oke kita konfirmasi dulu Oke nah disini teman-teman sama ya disuruh untuk memasukkan Nomor faktur juga teman-teman Nah ini sesuai dengan toko teman-teman untuk nomor faktur Oke ini yang beras 2 kilo ya kita tandai beras 2 kilo Silahkan buat paket setelah dimasukkan nomor fakturnya teman-teman Oke buat paket Oh maaf disini teman-teman disuruh untuk menyukai ya Kita lewati dulu ya yang seperti ini Nah setelah seperti ini teman-teman diatur pengiriman masuk ya teman-teman Nah ini Nah bedanya dimana teman-teman bedanya disini ada keterangan siap dikirim ya teman-teman Jika teman-teman masuknya melalui pesanan ya teman-teman Bukan yang pertama tadi ya teman-teman Oke kita masukkan dulu Nah setelah seperti ini teman-teman silahkan scroll-scroll dulu Biar nanti muncul ya teman-teman Oke masih proses Oke kita scroll dulu ya Nah disini sudah masuk Nah teman-teman masuk di geregaji yang 3 itu teman-teman Dan cetak ya teman-teman Nah disini cetak label pengiriman teman-teman Nah ini label pengiriman yang kedua teman-teman Kita sekirin siap dulu ya teman-teman Nah bedanya gimana teman-teman Nanti kita akan bahas di video berikutnya Bedanya label pengiriman yang pertama dan yang kedua ya teman-teman Lebih aman yang mana tergantung teman-teman ya teman-teman Nah dari gambar sudah jelas sepeda teman-teman Oke kita ambil dulu Nah ini untuk yang kedua Di pengiriman yang kedua teman-teman bisa cetak melalui bluetooth dan melalui wifi Jika teman-teman mempunyai printer pribadi ya teman-teman Dan jika teman-teman ikut dengan yang lain Maksudnya printernya nge-print di tempat yang lain Ya lebih baik di screen shoot saja teman-teman Oke nah ini untuk pengambilan label pengiriman ya teman-teman Dua cara pengambilan label pengiriman Mudah-mudahan teman-teman mengerti Dan untuk pembedaannya kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman Oke Nah jika teman-teman belum paham Silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah Oke sampai sini dulu Bila topik hadiah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!